Anis sebut banjir pada masa nyata separah era Ahok. Anis Baswedan kembali menyinggung soal banjir di era gubernur sebelumnya yang menurutnya lebih parah dibandingkan banjir yang terjadi beberapa pekan terakhir. Hal ini disinggungnya ketika ditanya mengenai tanggapan mantan gubernur Basuki Chahajapurnama atau Ahok terkait banjir. Nah, saya terima kasih semua orang yang pernah bertugas di Jakarta. Termasuk Pak Basuki pasti berpengalaman terkait banjir, apalagi Pak Basuki. Karena banjir yang kemarin itu bukan apa-apanya dibanding banjir yang pernah dialami Pak Basuki, ujar Anis di Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2019. 19. Anis mengatakan, pada banjir kali ini, hanya 1.600 orang yang mengungsi. Sementara, menurut Anis, saat banjir 2015, pengungsi bisa mencapai 200 ribu. Jadi beliau memang pernah mengalami situasi yang sangat sulit dibandingkan dengan apa yang saya alami kemarin. Hanya 1.600 orang yang mengungsi. Pada waktu beliau yang bertugas sampai 200 ribu lebih orang yang harus mengungsi, katanya. Menurut Anis, saat ini hanya wilayah di bantaran sungai yang tergenang. Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal banjir di era Ahok, Anis menolak menjawab. Anda cek data saja, jangan ke saya dong. Tugas jurnalis, masa jurnalis cari di narasumber, cukup ya, ujar Anis. Tiga hari lalu, Anis juga menyampaikan hal serupa. Ia meyakini dampak banjir kali ini tak separah 2015. Coba bayangkan tahun 2015 ada 230 ribu orang mengungsi, kemarin 1.600 orang. Kenapa terjadi? Karena volume air dari hulu tidak dikendalikan. Jadi kalau dibandingkan, 2019 sangat kecil dibandingkan dengan 2015, ucap Anis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 29 April tahun 2019. Pada tahun ini, Anis juga menilai jika banjir lebih cepat surut. Dengan begitu, warga bisa segera kembali ke rumahnya masing-masing.